Sikap, nanggengang, waspadam, dan wibawah Komando pasukan khusus yang disingkat menjadi Kopassus merupakan bagian dari komando utama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menimbat dengan tepat, penyintaian, dan anti-teror Tegas Kopassus Operasi Militer Perang, ONP, diantaranya direct action serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, kombat SAR, anti-teror, advanced combat intelligence, operasi inteligen khusus Selain itu, tugas Kopassus Operasi Militer selain perang atau ONP diantaranya Kementerian Asistensi, Bantuan Kemanusiaan, AIRSO, Operasi Anti-Insurgensi, Separatisme, dan Pemerintahan Perbantuan Terhadap Kepolisian Pemerintah, SAR khusus serta pengamanan UVIT Para jurid komando! Cerita sudah jelas, bertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan Keberhasilan tugas adalah segala galanya Lebih baik, pulang nama Bagi karena didagal, tidak akan tugas Sejak ini, Tuhan berserta kita Komando! 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 Komando Barat Merah Kebanggaan Prajurit Kopassus harus melewati pelatihan khusus yang nyaris melewati kemampuan batas manusia Selain keterampilan dasar seperti menembak, teknik dan taktik sembuh Operasi raid, perebutan cepat, serangan unit komando, navigasi darat dan berbagai keterampilan lain Calon prajurit Kopassus harus lolos menjadi pendaki serbu, penjejakan, anti-penjejakan, survival di tengah hutan Prajurit Kopassus juga harus mampu berenang sejauh 2000 meter non-stop serta tahan disiksa ketika tertangkap musuh demi mengamankan informasi Dengan latihan, tugas dan tanggung yang besar, serta prestise sebagai satuan elit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pasukan Siluman Sat 81 merupakan kelompok elit di Kopassus Komando pasukan khusus, pasukan yang sebelumnya dikenal dengan nama Satuan Penanggulangan Teror Satgulter, 81 ini digagas oleh Benny Murdani pada 1981 yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis Baiz, Abri, dia menetapkan lahirnya kesatuan baru setingkat detasemen di lingkungan Kopassanda Sekarang Kopassus, pada tanggal 30 Juni 1982 yang diberi nama Satuan Anti-Teror Detasemen 81 Kopassanda Dan 81 yang menjadi Satuan Anti-Teror pertama di Indonesia Satuan 81 Kopassus atau di dunia lebih dikenal sebagai Sat 81 Satu, Gulter adalah Satuan di Kopassus yang setingkat dengan grup dan merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI Bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur Kekuatan dari Satuan ini tidak dipublikasikan secara umum mengenai jumlah personel maupun jenis persenjataannya yang dimiliki Harus diketahui bahwa beberapa tahun belakang ini istilah Gulter dihilangkan dari Satuan ini Bukan tanpa sebab melainkan karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror Terima kasih telah menonton!